Halo selamat datang di mobile.net kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat view pada Laravel 5.4 jika kita membuka dokumentasi Laravel cara pembuatan view nya sama dengan membuat html seperti biasa daftar view nya dapat dilihat di folder resource kemudian views misalnya kita buat sebuah view baru saya copy dan paste saja dari dokumentasi ini kita save jangan lupa tambahkan .blade sebelum .php nah sekarang kita buat root nya di web.php misalnya kita beri nama url nya hello jangan lupa kita sesuaikan nama view nya seperti nama view yang sudah kita buat ketika root hello ini diakses maka akan meretun data objek ke view dengan key name dan value james kita juga bisa membuat folder kemudian meletakkan view di dalamnya misalnya pada saat ini saya sudah membuat folder test kemudian ada view di dalamnya jadi untuk mengakses view yang ada di dalam folder maka cara penulisannya adalah ketikan nama foldernya terlebih dahulu kemudian diikuti tanda titik setelah itu ketik nama view nya bagaimana jika kita ingin mengecek apakah view tersebut ada atau tidak misalnya kita buat sebuah root check kita buat kondisi if view exist nama folder titik nama view yang sudah kita buat kita icu true jika tidak itu icu file nah sekarang coba akses di browser kita tes jika view nya tidak ada kita tes jika view nya tidak ada pasing data ke view cukup dengan menambahkan objek array atau variable setelah nama view sama seperti yang kita lakukan sebelumnya bisa juga dengan menggunakan width seperti ini hasilnya sama kita tinggal memanggil key nya saja pada view terima kasih telah menonton! 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 didaftarkan di file appserviceprovider.php di dalam folder app provider kita panggil class vk view nya kemudian kita tambahkan view share nama key kemudian koma value nya misalnya nama key nya adalah key di dalam fungsi boot kemudian kita panggil key tersebut pada view nah berhasil ditampilkan kita coba di view yang lain nya guna-kan mutu tersebut padaOS cukup di view mutu tersebut pada Berhasil juga ditampilkan di VWM Lens Terima kasih telah menonton